Ini tadi ada yang WA loh Kebetulan ada yang WA, ada yang pesan Ada pesan, mie ayam, mie ayam jamur, sama pangsit rebus Kita ga pake lama, kita ga usah pake sebasti Karena orang nungguin ini buat mau makan mie ayam yang sama Berarti intinya kamu turun tangan sendiri ya? Iya betul, harus untuk awal-awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Gimana masih sehat ya keadaan? Coba adek ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba Ayo dong Tadi katanya mau konten Katanya tadi Dede Aran mau ikut syuting Boleh ga syutingnya bertiga Assalamualaikum coba adek Hi guys Lihat ke kamera dek Tadi pas ada kamera mau Jadi ini apa kita baru makan ya baru makan Udah dari sore ya Ya selesai kegiatan Baru selesai kegiatan apa aja hari ini Nah jadi kita habis kegiatan tadi photoshoot bersama dengan tim lawyer Tim lawyer di Pablo Benua & Co Jadi kita di Pablo Benua & Co itu terdiri dari beberapa lawyer saya Nah tadi kita itu ada sesi photoshoot Sekaligus membuat video profile tentang kita begitu Nah kebetulan Ray disini sebagai managing partner dari Pablo Benua & Co Jadi bosnya lah Pentium Pentium Ah kamu malah orang lagi gak konten gak mau cium Udah duduk 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 yang mana Gimana cara cuci tangannya Gimana Gimana tangannya gimana Giniin Gini gini Gimana tangannya Gimana tangannya Gimana tangannya Ampun itu, boleh. Anda bisa langsung DM di Instagram saya, di at Bang Benua, untuk sementara. Nanti saya akan siapkan hotlinenya, di mana Anda bisa WhatsApp, ataupun telepon, ataupun berkomunikasilah dengan manajing partner di Pablo Benua Enco. Insya Allah, kita bekerja sepenuh hati, memperjuangkan, membela hak-hak klien. Kalau sudah sampai kita turun, kalau sudah sampai kita tempur, sudah pasti total. Insya Allah, kita akan berbuat yang terbaik untuk teman-teman. Karena sekarang lagi COVID begini, ternyata saya yang survei tindak pidana itu semakin marak, semakin besar. Karena di jaman COVID ini, di masanya COVID ini, ekonomi masyarakat itu menjadi susah. Kalau ekonomi secara serentak, kita menurun, otomatis daya beli masyarakat jadi menurun. Terus, akhirnya, sedangkan kebutuhan pokok harus dipenuhi. Akhirnya melakukan berbagai cara lah, baik itu pidana atau enggak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena mau minjem uang, enggak dapat, orang jual sebuah lagi pada susah, akhirnya menggunakan cara-cara yang mungkin bisa dikatakan curang untuk melakukan, untuk mendapatkan keuntungan. Iya, atau ada juga yang memang lagi butuh, akhirnya meminjam uang, yang seperti si bunda ya, meminjam uang, akhirnya malah rumahnya. Betul, memanfaatkan kesulitan orang untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Iya, ada juga yang seperti itu, meminjamkan uang, malah mengambil rumah. Nah, ada juga yang meminjamkan uang dengan apapun deh caranya yang penting bisa ada uang. Sehingga sebenarnya penegak hukum di Indonesia ini harus, bisa dikatakan Pak Jokowi lah selaku presiden, teman-teman yang ada di DPR di sana ini harus segera membuat rancangan. Atau membuat program, apapun lah itu bentuknya, untuk bagaimana segera kita itu bisa, enggak apa-apa. COVID ini kita sudah prediksi mungkin lima tahun ke depan baru selesai. Tetapi bagaimana caranya ekonomi juga tidak jatuh akibat daripada COVID ini. Karena banyak orang yang jujur menderita karena hal ini. Ya syukur alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan ya, kita masih bisa bertahan. Tapi banyak juga, artis-artis juga banyak kok yang pada kelimpungan, kan gitu. Ditambah harga-harga bahan pokok juga banyak yang naik. Belum lagi ditambah kebutuhan pokok kita bertambah. Kita harus masker, hand sanitizer, kan begitu. Vitamin, dengan seabrek-abrek. Jadi sudah mulai masuk menjadi bahan pokok, begitu. Artinya kebutuhan orang ketika bertambah penghasilannya pas-pasan, ya pemerintah harus segera membuat program, harus membuat satu cara terobosan untuk kita ini keluar dari masanya PPKM ini. Sebenarnya bukan masalah PPKM ya, tetap bagaimana caranya kita bisa menjaga jarak mungkin ya. Bisa, apa namanya, hidup bersama dengan COVID-19. Tetapi, tetap tidak menurunkan, apa namanya, roda perekonomian. Itu sih, gimana kalau menurut kamu? Iya, sangat prihatin ya, soalnya kan banyak yang udah meninggal, apalagi banyak teman-teman artis yang juga udah tutup usia karena COVID juga. Bahkan orang-orang deket kita juga banyak yang meninggal. Bahkan orang-orang deket, dosen aku juga baru meninggal, inai ilahi, inai ilahi, semoga semua yang meninggal karena COVID-19 diberikan. Hausnul Khotimah ya, artinya kan dia akan berjuang melawan penyakit, terus keluarga juga dikuatkan, dan semua sebenarnya dari kita sih. Kalau kita menjaga ya, kita akan melindungi diri kita, gitu. Kalau kita nggak menjaga ya, kita akan mati, gitu loh. Kita akan mati, kalau nggak konsekuensinya tuh udah bukan cuma sakit dong, tapi mati. Tapi aku sebenarnya punya sedikit ide, ide yang mungkin di luar jalur ya, nggak tahu ya kalau pemerintah itu mendengar apa enggak, gitu. Tapi boleh saja dicoba, gitu ya. Gimana? Selama ini urusan COVID itu ditarik semua ke pemerintah pusat. Segala keputusan itu ada di pemerintah pusat. Sehingga regulasi untuk penanganan COVID tersebut itu, apa kata pusat, semua melaksanakan hal yang serupa. Kenapa nggak dilakukan, berlakukan otonomi? Jadi masing-masing kepala daerah itu diberikan tanggung jawab dalam penanganan COVID itu sendiri-sendiri, gitu. Diberikan tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, gitu. Artinya, misalnya untuk kawasan provinsi Jawa Barat, gitu. Gubernur Jawa Barat melakukan otonomi atas itu. Mendapatkan otonomi tersendiri atas itu, gitu. Dia punya hak untuk melaksanakan ataupun menanggulangi COVID ini dengan caranya dia, gitu. Itu mungkin bisa kita lihat dari 37 provinsi, kita akan lihat nanti di sana. Mana yang paling efektif dalam penanganan. Mungkin bisa kita terapkan di seluruh provinsi. Itu ide aku, gitu. Contoh kecil, gitu. Bisa jadi nanti ada salah satu provinsi akan melakukan seperti Singapura, misalnya. Singapura telah membuat satu keputusan bahwa menyatakan COVID ini bukan lagi sebagai penyakit yang luar biasa, gitu. Virus yang luar biasa dan mematikan. COVID sama dengan flu biasa, gitu. Di Singapura itu membuat itu, tuh. Dia buat aturan itu, tuh. Tapi dia, ininya juga penyembuhannya juga luar biasa, gitu. Ya, dia kalau sakit ya pakai obat, sakit pakai obat. Orang kalau sakit jantung, ya diobati secara jantung. Orang kalau hipertensi, ya hipertensi. Orang kalau diabetes, ya diabetes, gitu. Nah, mungkin seperti itu, gitu. Dan di rumah sakit juga mungkin jangan semua orang yang begitu sakit COVID langsung ditampung, ditampung, ditampung. Akhirnya satu rumah sakit penuh semuanya. Mungkin bisa dengan cara orang yang COVID positif, ketika dia tidak punya riwayat jantung, hipertensi, atau diabetes, ya pulangkan saja. Suruh dia untuk isolasi mandiri. Kan gitu? Mungkin by surat atau by online, gitu, dia bisa berkomunikasi antara rumah sakit dengan, apa namanya, pemerintah tempatnya dia untuk mengawasi, gitu. Iya. Tapi kan sekarang kan di rumah sakit juga kan yang memang dengan gejala, yang memang tidak bisa ditangani kalau memang isoman. Iya, betul. Dengan gejala, tapi kan bisa saja isoman. Misalnya kayak sesak, atau itu. Tapi kan bisa saja isoman itu biarlah si orang tersebut yang mungkin isoman di, apa namanya, di rumahnya sendiri. Iya, maksudnya nggak bisa ditentukan kan tergantung dari gejala pasiennya masing-masing. Karena menurut aku, menurut aku, dengan PPKM darurat, adanya PPKM darurat ini, sebenarnya bukan kita itu menanggulangi daripada COVID. Kita hanya menunda. Penyebaran. Tapi tetap akan ada penyebaran. Karena nggak berarti dengan kita melakukan PPKM darurat, terus semua orang itu bakal yang varian delta itu nggak bakal ada, gitu. Nggak juga, menurut aku, ya. Kalau menurut aku sih, yaudah, go ahead aja, gitu. Jadi masing-masing, kayak misalnya, bupati, wali kota, atau gubernur, gitu. Bikin aja otonominya sendiri, bikin aturannya sendiri. Mereka mau menanggulangi COVID itu di daerah itu dengan cara seperti apa, gitu kan. Bikin asal tidak melanggar HAM, kan, gitu. Tidak melanggar hak asasi manusia. Tetap persetujuan dari pusat, kan. Iya, gitu. Tapi mungkin bisa dengan cara seperti itu, gitu. Tapi, ya, itu kan kembali lagi, ya. Ini cuma ide aja, gitu ya. Kalau tidak, nggak, perlu dikaji juga, kan. Nggak, nggak, istilahnya yang namanya hal tersebut, kan, harus dikaji benar-benar, kan. Dibatkan di PR, mungkin pakar kesehatan, dan sebagainya. Ini sih, hanya, apa, ide isengnya aku aja nih muncul nih. Mungkin bisa, gitu. Mungkin bisa. Tapi ya, kembali lagi ke pemerintah, kan. Kalau memang rasa-rasa bisa, ya kenapa tidak dicoba? Kan begitu. Jadi, sekarang kalau nonton berita tuh ngeri ya, banyak banget. Dan mungkin teman-teman ya, kalau yang belum vaksin, ya segera vaksin lah, ya. Tuh. Dan pilih yang terbaik. Vaksin ada beberapa vaksin, ada pilih lainnya. Yang dipilihkan pemerintah juga sudah baik. Yang diberi, apa, pemerintah sudah menyediakan itu, sudah baik. Silahkan dicoba, ya. Setidaknya menekan, apa ya. Dengan kita vaksin itu menekan gejala, ya. Gejala yang akan timbul akibat daripada COVID. Bukan berarti juga COVID. Tidak akan kena COVID, gitu. Karena kemarin ada teman juga habis vaksin juga kena COVID, gitu. Tetapi setidaknya gejalanya tidak parah. Seperti yang biasanya. Ya, kalau mau ini ya, segeralah vaksin. Tentang protokol kesehatan dijaga. Begitu ada gejala yang gimana-gimana, langsung swab. Setelah tahu, langsung isoman. Itu aja sih poinnya. Jangan, jangan, apa namanya, jangan, dia lebih tinggalkan kewaspadaan saja. Gitu kan? Iya. Tahan tumbuh juga harus kuat. Edukasi lah, edukasi dari pemerintah juga sebenarnya harus terus gencar memberikan edukasi, gitu. Karena masyarakat nampaknya banyak yang belum paham maksudnya pemerintah itu apa, gitu. Pemerintah itu dengan membuat PPKM darurat, nih sebenarnya gimana sih ceritanya? Banyak yang, masyarakat itu jujur aja, banyak. Saya ngobrol-ngobrol ya, aku ngobrol-ngobrol sama banyak orang. Banyak orang nggak paham sebenarnya tentang kenapa tiba-tiba ada PSBB, kenapa tiba-tiba ada PPKM darurat, gitu. Kok harus ada, gitu. Nah, orang banyak yang nggak paham itu. Tetapi, dengan adanya edukasi, kalau seandainya seluruh perangkat, mulai dari perangkat desa, perangkat kelurahan, di, apa, para petugas-petugas, di masing-masing kelurahan dan desa itu aktif dalam mengedukasi masyarakat, insya Allah sih semua orang pada mengerti, gitu. Iya. Cuma memang banyak yang nggak mengerti aja, gitu. Yang paling bagus ya edukasinya dari televisi, dari sosial media, karena semua orang udah pada masuk ke situ. Tapi susah, hal yang gini, masyarakat itu lebih, apa ya, lebih ke visual, ya. Ya, umumnya masyarakat, ya, mayoritas masyarakat itu lebih memahami sesuatu itu dengan cara visual. Sementara banyak televisi, ataupun mungkin media cetak dan sebagainya itu, memberikan hal-hal yang menurut aku kurang jelas, kurang ada pemahaman. Nah, hal-hal tersebut itu kan sebenarnya harus ada orang, yang mengerti face-to-face dengan masyarakat, menjelaskan, gitu. Menerangkan, oh ini begini lho, COVID tuh begini lho, bahaya lho, dan sebagainya. Ini PPKM tuh begini lho. Dan mungkin harus ada yang seperti itu. Sosialisasi. Sosialisasi. Kuncinya adalah sosialisasi. Ketika sosialisasi itu terjadi, ya masyarakat juga tidak akan terlalu banyak yang komplain. Kan begitu, orang juga akan melakukan antisipasi, mengikuti semua anjuran daripada pemerintah. Karena adanya sosialisasi itu. Tapi faktanya yang kita tahu di sini, ya orang-orang seputaran sini aja lah sama kita ya. Kayak kambung-kambung daerah kawasan Babakan Madang, tuh, kawasan Bojong Koneng, Karang Tengah, dan lain-lain. Itu banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak mengerti. Sampai ada yang mengeluh, apa sih pemerintah ini bikin PPKM, dan lain-lain. Banyak yang seperti itu. Karena itu sebenarnya kurangnya edukasi. Nah, alangkah baiknya sekarang ini adalah mungkin pemerintah bisa, khususnya Pak Presiden itu ya, bisa memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar memerintahkan masing-masing desa atau kelurahan untuk membuat satu acara gitu, sosialisasi, bukan acara ya, lebih ke sosialisasi door-to-door lah, menjelaskan lah. Nelibatkan, apa namanya, peran daripada masyarakat juga gitu. Jadi mungkin kan kepala desa atau lurah itu kan dia bisa aja dari satu kelurahan itu dia lihat tokoh-tokohnya mana. Dia panggil tuh tokoh-tokoh, dia jelaskan dulu, setelah ada, lalu duplikasi. Minta agar tokoh-tokoh tersebut melakukan duplikasi terhadap masyarakat. Mencari orang-orang yang terpilih untuk membantu melakukan sosialisasi. Tapi kan dia kan berkontak dong, kontak dengan orang lain juga. Ya kepala daerah memang harus berkontak dengan orang lain, apapun ceritanya. Meskipun Covid, dia tetap harus bisa berkomunikasi kan. Tapi harus dilakukan. Kalau nggak sekarang kita lihat kacau balau, banyak orang yang ribut, banyak orang yang komplain atas hal itu. Padahal itu baik loh, anjuran pemerintah itu adalah baik. Dengan kebijakan Pak Jokowi membuat PPKM darurat, keputusan Pak Jokowi membuat PPKM darurat ini adalah yang terbaik. Tapi banyak pemerintah justru, masyarakat itu menolak itu. Nah, menolak bukan karena, apa, bukan karena mereka paham. Enggak, karena mereka tidak paham. Lalu dijelaskan tuh, poin per poinnya. Kenapa sih itu PPKM? Dan itu juga demi kebaikannya mereka. Jadi ya harus. Dan jangan mudah termakan hoax ya. Karena selama Covid ini, kita lihat aja berapa hoax yang telah diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai belakangan ini saya dapat hoax yang sedikit lucu. Yang katanya ada pesawat terbang rendah, terus ada helikopter, katanya sengaja mau nyebarin Covid. Gitu-gitu. Ada yang bikin hoax begitu. Ya, mungkin harus ada edukasilah. Supaya masyarakat jangan termakanlah sama hoax-hoax murahan gitu. Itu kan murahan gitu. Ya kan? Mana ada, pemerintah tuh sayang sama-sama kita gitu ya. Apalagi di masa kepemimpinannya Pak Jokowi ini, dia sangat memperhatikan sekali rakyatnya. Dia sangat peduli sekali. Kalau seandainya Pak Jokowi tidak peduli, ngapain dia bikin PPKM darurat? Kan gitu. Itu poinnya gitu. Terus sampai ada, istilahnya ada pesawat, ada helikopter, tebang rendah, nyebarin kimia yang mana itu adalah Covid. Menurut aku itu sih adalah kekonyolan semata. Untuk apa? Gunanya apa pemerintah melakukan itu? Gunanya apa? Justru dengan meningkatnya Covid inilah, pemerintah itu akan semakin pusing. Jadi dia nggak akan mungkin mau menambah angka orang yang terinfeksi. Iya, dampaknya kan kepada saham juga, peserta saham. Kredibilitas pemerintah. Kredibilitas pemerintah. Terus pada perwisata semuanya. Jadi jangan mau terpancing. Jangan mau mendengarkan hoax-hoax murahan. Kalau ada hoax-hoax begitu, bantah aja. Berarti jamin saya nggak ada yang gitu-gitu. Iya, mudah-mudahan udah segera berakhir dan ketemu obatnya yang pas gitu ya. Bukan cuma vaksin, tapi bener-bener mungkin nextnya ada obat yang kayak kalau kita flu tinggal minum gitu kan. Udah tinggal... Yakin, yakin sih aku akan ada. Jangan sampai mematikan loh maksudnya. Orang mungkin sakit, masih bisa sembuh ya. Tapi kalau udah meninggal, udah hilang nyawa, udah hilang semua. Seluruh masa depan, karir semua udah hilang. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Dan segera ada obat yang bener-bener bisa nyembuhkan. Betul. Ditemukan obatnya. Amin. Oke, itu aja sih ya teman-teman ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Kita PPKM ini ya cuma disiputan sini aja, syuting-syuting aja. Nggak berani kemana-mana karena disiputan sini juga udah banyak yang. Udah banyak yang, apa sih? Udah banyak yang ini juga lah, terjangkit lah. Udah banyak yang terjangkit, ada juga beberapa yang meninggal, inilah ilahi deh. Pokoknya jangan sampai kita termasuk dolongan yang kayak gitu. Selalu dalam lindungannya. Percaya sama Allah. Jaga protokol kesehatan. Dan juga protokol kesehatan. Ini jangan melihat kita nggak pakai masker ya? Nggak. Ini aku pakai masker. Ini kita selalu menyediakan masker. Nggak aku pakai masker. Cuma karena kalau vlog kan gini kan kita orang-orang yang, ya istilahnya cuma di rumah lah ya. Jadi makanya kita nggak ini juga. Tapi orang seputaran selain kita pakai masker. Kalau orang datang, ketemu orang, saya selalu pakai masker. Nggak akan mungkin. Selalu, always, bawa. Gitu. Oke, itu aja dari kita. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Lebih tingkatkan kewaspadaan Anda. Bukannya harus sehujud, tetapi bayangkan setiap Anda ketemu dengan orang, bahwa bayangkan saja orang tersebut adalah orang yang sudah tertular COVID. Sehingga Anda akan meningkat rasa cemas di dalam diri Anda, sehingga Anda akan meningkatkan waspada di dalam diri Anda. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Betul. Karena kita nggak pernah tahu ajal kita kapan datangnya minimal husnuh hotima masuk surga. Amin. Karena udah nggak ada toleransi kalau kita udah meninggal, udah nggak bisa, eh Kat, Kat, ulang lagi dong aku mau tobat, nggak bisa begitu. Jadi, kapanpun diusahakan untuk tetap berbuat baik istighfar, 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 istighfar. Mudah-mudahan diampuni semuanya. Karena aku ngeri banget. Sekarang banyak banget yang udah meninggal. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan sehat deh. Nggak ada habisnya kalau ngomongin itu. Yang penting kita sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Jaga stamina. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.